Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda cara belanja di Alphagift Jadi buat anda yang mungkin males keluar rumah Jadi kita itu bisa berbelanja di Alphamart lewat aplikasi Alphagift ya Karena Alphagift sendiri ini adalah aplikasi sosial media resmi milik Alphamart Jadi disitu mungkin kalian tidak memiliki kendaraan atau hal lainnya Yang menyebabkan anda tidak bisa berbelanja langsung di Alphamart Maka kalian bisa menggunakan aplikasi Alphagift untuk melakukan pemasanan produk yang terjual di Alphamart Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja ke tutorialnya Dan langsung aja disini kalian pastikan download aplikasi Alphagift terlebih dahulu di Playstore ya Jadi kalian ketik aja katun kunci Alphagift seperti ini Nah kemudian kalian silahkan download aplikasinya di Playstore Dan untuk proses pendaftaran sudah pernah saya buatkan video tutorialnya ya Anda bisa tonton video saya sebelumnya linknya ada di atas kanan ini Untuk membuat atau mendaftar akun Alphagift Nah disini langsung aja kita buka pada aplikasi Alphagiftnya Nah kemudian disini adalah tampilannya seperti ini ya Di sebelah kiri bawah ini ada beranda Kemudian disini ada belanja Ada promo Ada pesanan Kebetulan disini saya sudah melakukan pemesanan sebuah produk ya di Alphamart Dalam bentuk makanan Nah kemudian disini ada akun kita Nah kemudian disini teman-teman bagaimana caranya untuk berbelanja di Alphagift ini Sehingga kita tidak keluar rumah lagi untuk Apa namanya Membeli produk di Alphamart Nah disini kalian bisa scroll aja ke bawah Nah disini tuh ada yang namanya kategori produk Kalian bisa pilih produk yang ingin kalian beli ya teman-teman Nah misalkan disini saya contohkan aja misalkan ini ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini kalian tinggal pilih aja produk yang ingin kalian beli Disini ada semua Kemudian ada makanan siap saji Kemudian ada minuman siap saji dan lain sebagainya Nanti kalian bisa pilih salah satu produk atau barang yang ingin kalian beli seperti itu Nah disini misalkan saya coba klik ini Nah disini kita klik pada produknya Kemudian kita bisa langsung memesan jumlahnya Misalkan kalian bisa pesan 2 atau 3 atau 4 ya Sesuai dengan kebutuhan anda aja Dan kemudian selanjutnya disini kalian bisa langsung pilih aja keranjang di bawah ini Nah ketika produknya sudah masuk di keranjang Nah disini kita pilih aja ok di bawah kanan ini Kemudian selanjutnya kita bisa langsung pilih aja keranjang di atas kanan ini ya Icon keranjang Nah disini karena saya beli 2 Tadi sudah ada informasinya gratis 1 ya Jadi beli 2 gratis 1 Nah kemudian selanjutnya disini yang di atas ini kalian bisa setting dulu Kalian pilih kirim ke rumah anda, ke alamat anda, ke lokasi anda Atau kalian mengambil produknya sendiri di Alphamart Jadi nanti disitu kalian tidak perlu mencari produk lagi ya Mungkin pihak dari Alphamart sudah menyiapkan barangnya Jadi kita tinggal datang aja ke Alphamart apabila kita ingin mengambil sendiri Tapi kalau ingin diantar ke rumah maka disini kalian setting dulu Kirim ke disini Nah selanjutnya disini teman-teman Kalian bisa tambahkan alamat terlebih dahulu Dikanakan sebelumnya saya telah menambahkan alamat Jadi disini sudah ada alamatnya Bagi anda yang belum menambahkan alamat tinggal pilih aja tambah alamat disini Nah kemudian selanjutnya kalian bisa isi alamat ya Mulai dari detail alamat, label, nama penerima, nomor handphone Nah disini nanti kalian bisa jadikan sebagai utama Kalau misalkan sudah memilih alamat tersebut Atau mengisi dari kolom ini maksudnya Nah disini teman-teman karena saya sudah menambahkan alamat Jadi disini saya tinggal melanjutkan prosesnya saja Dan disini pastikan kalian men-checklistnya ya teman-teman Jangan sampai disini tidak ter-checklist Yang ada checklist biru ini Jadi kalian pilih aja delivery agar diantar ke lokasi anda Nah kemudian selanjutnya kalau sudah Disini kalian tinggal pilih aja selanjutnya di bawah kanan ini Nah disini kita pilih aja lanjutkan di bawah kanan ini Kemudian kita tunggu lagi sedang proses Kemudian kita pilih selanjutnya lagi di bawah kanan ini Nah kemudian selanjutnya disini teman-teman bisa lihat disini Jadi informasinya disini pengiriman pada hari Selasa sekarang ini ya 29 Agustus 2023 Dan disini maksimal 1 jam setelah pembayaran selama jam operasional Dan ini adalah produk atau barang yang kita beli teman-teman Dan selanjutnya disini kalian tinggal pilih aja pilih metode pembayaran di bawah ini Kemudian disini kita tunggu sedang memproses Nah selanjutnya disini tuh kalian bisa melakukan COD Apabila belanja dengan batas minimal yang ditentukan Nah disini kita coba ya COD yang di atas ini Kita klik Nah kemudian disini kalian harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu Agar mempermudah nanti kurirnya untuk memberi uang kembalinya Bisa anda baca untuk kemudahan transaksi silahkan pilih uang tunai di bawah ini Pada saat pembayaran pesanan anda Nah disini kan totalnya tadi Rp30.000 sekian Jadi kalau misalkan uang kalian di rumah itu Rp20.000 Ya kalian pilih aja Rp20.000 Nanti mungkin kurirnya itu menyiapkan uang kembali ya Karena kalian telah memilih dari opsi ini teman-teman Jadi istilahnya tidak bingung lagi lah itu untuk memberikan uang kembalinya berapa Seperti itu Nah kemudian disini kalian bisa baca Tingkatnya transaksi belanja minimal Rp50.000 untuk menggunakan cash on delivery Jadi untuk pengurangan COD ini Kalian tuh harus belanja minimalnya itu Rp50.000 ya Oke disini saya coba misalkan pilih dana saja Jadi kalau kalian punya akun dana Jadi kalian tinggal pilih aja dana Nah kemudian nanti kalian hubungkan aja dana anda dengan Alphagift ini Karena saya telah menghubungkannya Jadi saya tinggal pilih aja bayar di bawah kanan ini Nah nanti selanjutnya kalian bisa Menunggu pesanan anda apabila kalian telah mengkonfirmasi pembayaran disini Nah jadi mungkin sampai sini aja ya teman-teman Karena hanya tutorial dan percobaan Jadi tidak saya lanjutkan Jadi teman-teman nanti bisa langsung praktekan aja Untuk melakukan pembelian barang atau produk makanan Lewat aplikasi Alphagift Oke mungkin itu saja Semoga dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih